Inilah lokasi pembangunan kantor pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terpadu yang berada di Jalan Majen Yusuf Singadekani, Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati, Palembang. Saat ini, lahan sawah dan rawa seluas 40 hektare itu tengah dilakukan lane clearing atau membuka lahan. Belasan alat berat pun setiap hari terlihat tampak tengah sibuk menimbun areal tersebut. Lokasi kantor pemerintahan Sumsel yang baru ini terbilang cukup strategis. Berada di akses jalan lintas, membuat areal perkantoran tersebut sangat mudah dijangkau menggunakan jalur darat baik menggunakan transportasi pribadi baik roda 2 ataupun 4. Kantor pemerintahan terpadu ini berjarak sekitar 10 km dari pintu masuk tol kapal betung, 6 km tol palindra, 4 km dari flyover keramasan, 100 m dari perumahan mewah Citralen, 1 km jembatan Musidua, dan 10 km dari Geria Agung, Palembang. Selain itu, di sekitaran areal kantor terpadu Pemprov Sumsel juga tidak terlalu padat seperti kantor lama, Pemprov Sumsel di jalan Kapten Arifai, Palembang. Di kawasan tersebut terdapat 2 SPBU besar, komplek perumahan elit Citralen dan cukup jauh dari pemukiman warga di Keramasan. Pembangunan kantor Pemprov Sumsel terpadu tersebut sudah cukup diketahui oleh penduduk sekitar. Pada umumnya, mereka sangat mendukung adanya pembangunan kantor Pemprov Sumsel. Nantinya di lahan seluas 40 hektare tersebut akan dijadikan kantor terpadu baru. Adapun konsep besar pembangunan dengan pembagian 70% tanah untuk bangunan dan 30% sisanya untuk ruang terbuka hijau. Tak hanya itu, untuk mendukung kawasan tersebut menjadi daerah hijau juga akan dibuatkan danau dengan luas 9 hingga 10 hektare yang dihubungkan dengan kanal-kanal. Di dalamnya ada kantor gubernur Sumsel dan seluruh OPD di Pemprov Sumsel. Proyek ini ditarget Rampung 2023 yang diawali pembangunan kantor gubernur Sumsel dan ditarget selesai akhir tahun depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!